Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Hadirin ma'asyurul muslimin rahimakumullah Michael Hart merupakan seorang kolumnis asal Amerika Yang menuliskan sebuah buku yang berjudul The 100 Yang isinya mengisahkan tentang seratus tokoh pemimpin yang paling berat Bersejarah sepanjang peradaban manusia Di antaranya ada Adolf Hitler Pencetus gerakan Najib di Jerman Ada ma'atma ganti pencetus gerakan surya gerakan di Hintia Dan banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lainnya Dan hadirin di antara pemimpin-pemimpin tersebut Michael Hart menuliskan Baginda Rasulullah SAW Sebagai pemimpin pertama yang paling sukses di antara para nabi Pemimpin ulama, pemimpin agama, pemimpin negara dan pemimpin yang lainnya Oleh karena itu Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan sebuah tema Meningkatkan suri taulah dan manusia di era global Sebagaimana yang terpera di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 151 Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul Muhammad dari kalangan dirimu Untuk membacakan ayat-ayat kami Untuk menyucikan jiwamu Untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah Serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui Ayat di atas Berupakan empat misi Rasulullah SAW Dalam meningkatkan suri taulah dan umat Yang pertama Yang pertama Rasul diutus ke makwa bumi ini Yaitu untuk mengajarkan Al-Quran Baik itu ayat Qur'aniyah maupun ayat Qur'aniyah Yang kedua Waiuzakikum Yaitu untuk menyucikan segala bentuk kemusyrikan yang ada di makwa bumi ini Yang ketiga Waiuzakikum Al-Kitabawal khidmah Yaitu Untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah Yakni Sunnah tersebut yang dijadikan figur pendidik oleh kita semua Yang ketiga Waiuzakikum Jika ada yang lihat dari ayat tersebut Berupakan landasan etis teologis yang sangat penting Karena Nabi Muhammad SAW Dalam meningkatkan suri taulah dan Membutuhkan tiga sasaran pokok Yang pertama Meningkatkan otak dengan ilmu pengetahuan Mengisi hati dengan tauhid Dan memberikan contoh dengan ahlak yang baik Sebagaimana Ibn Qasir mengatakan dalam tafsirnya Waiuzakikum Yang artinya Sesungguhnya Rasul diutus ke muka bumi ini Yaitu untuk menyucikan kotoran-kotoran jiwa Dan bentuk Dan kotoran-kotoran jiwa Hadirin yang saya hormati Padahal Apabila kita memiliki ilmu pengetahuan yang kuat Tanpa dilendasi dengan keimanan yang kuat dan ahlak yang mulia Maka apabila kita menjadi ahli politik Kita akan munafik Apabila kita menjadi teknorat kita akan jahat Apabila kita menjadi konglemerat kita akan mencegik orang yang melarat Apabila kita menjadi pengusaha Bukan membuat bangsa yang jaya ataupun sejahtera Tapi akan membuat bangsa yang hancur dan dinasa Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Tengah mengisyarankan Bahwa potensi tersebut Jika kita dilakukan Maka akan menjadi sebuah kemaslahatan bagi kita semua Sebagaimana Imam Ali As-Sobali Kala mengatakan dalam Tafsirnya Jujur Dua halaman 103 Artinya Sesungguhnya Jadi dapat disimpulkan Bahwa untuk meningkatkan suri tauladan Yaitu Kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan menjadi hebat Meningkatkan iman kita menjadi lebih kuat Dan serta Meningkatkan kualitas peribadahan kita Yang selalu siap meningkat Syukuran kasih Al-Alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh